Dan sekarang, siapa yang gak pengen masuk Gojek? Alibaba masuk, Google masuk, semua asing masuk! Bisa dikatakan hampir mayoritas sekarang Gojek itu, ya punya asing! Masa dia beroperasi di Indonesia tapi yang dimiliki asing semua? Terima kasih telah menonton! Telkom itu kemudian memberi saham demikian rupanya, dan ternyata bahkan kemudian tidak bisa di-edit, di-audit posisinya. Saya kira itu catatan-catatan pentingnya, bahwa indikator-indikator dibangun oleh pemerintah menjadi lebih penting dalam rangka pertanggungjawaban konstitusi. Bukan sekedar pada pertanggungjawaban korporasi. Nah, tapi saya mau tanya, yang tadi saya ingin tahu Bang, maksudnya yang telkom itu membeli anak, itu maksudnya yang mana ya? Oh! Salah! Telkom gak pernah beli! Telkom gak pernah beli, Telkom itu gak pernah beli Tokopedia, atau Gojek, itu saya luruskan dulu, itu saya luruskan. Yang beli itu Telkomsel, masuk Gojek. Telkomsel yang beli, bukan Telkom. Telkom gak ada yang masuk ke Gojek. Dan sekarang, siapa yang gak pengen masuk Gojek? Alibaba masuk, Google masuk, semua asing masuk. Semua, bisa dikatakan hampir mayoritas sekarang Gojek itu, ya punya asing. Masa dia beroperasi di Indonesia, tapi yang dimiliki asing semua? Ya kita harus masuk. Harus masuk, lihat mana? Telkomsel yang masuk. Ada yang bilang, wah ini atas perintah-perintah. Perintah siapa? Telkomsel itu, yang punya saham adalah, punya Singapur, Singtel, dan Telkom. Emang Singtel mau, dia teratur-atur? Ya pasti dia ribut, Singtel. Bukan Telkom yang ke Gojek. Ini juga udah salah informasi. Ini terlalu diputar-puter gitu loh. Kan saya tahu, bilang, wah karena Gojek itu komutnya adalah Boy Thohir, kakaknya Erik Thohir. Kan saya terbuka aja. Itu gak punya saham dia di Gojek. Sama seperti saya, komisaris di Telkomsel, saya gak punya saham di sana. Komut aja, sama kayak yang lain. Yang dia adalah pemingang, dia komut di Telkomsel, apakah dia punya, dia gak punya saham di sana? Tapi ini adalah murni Telkomsel yang dimiliki oleh Singtel dan oleh Telkom. Singtel pasti ribut, karena sahamnya besar di sana. Kalau cuma sekedar ada kepentingan. Gak mungkin Singtel Singapura mau gak mau ribut. Makanya saya katakan, ini kadang-kadang kita berpolitik-politikan. Gak lihat lebih dalam lagi. Dan sekali lagi, siapa yang gak mau perusahaan masuk ke Gojek saat ini? Semua pengen masuk. Sekarang valuasinya berapa? Apalagi setelah gabung sama Tokopedia. Besar banget valuasinya. Berapa valuasinya sekarang? Besar lah bos. Masuk 10 besar dunia. Masuk 10 besar dunia. Jadi, kadang-kadang kita harus melepaskan kecurigaan kita untuk yang namanya, lihatlah dia sebagai, oh kapan saatnya pure business, kapan saatnya, oh ini ada kepentingan politik nih gitu. Terlalu terbuka gitu. Kalau main tuh, ya diam-diam lah. Masa terbuka bang? Gak mungkin main-main di Gojek, pasti terbuka siapa pemegang sahamnya. Gak mungkin gak. Sangat terbuka. Gak mungkin gak bisa. Semua terlalu gampang. Jadi kalau main disitu, lucu aja. Terlalu kasar gitu main disitu. Kalau saya lihat. Jadi hal-hal yang seperti ini yang perlu kita luruskan gitu. Bahwa gak seperti yang kita pikirkan gitu. Saya tidak merasa naik adrenalin saya karena kebetulan ini omongan saya sejak lama di payment system. Ini simpon bayaran. Dan saya bagian dari perancang payment system itu pada 2399. Yang boleh diswastanisasi. Anda tahu gak ketika Gojek itu, dia punya peran langsung dia mampu menciptakan uang. A-money. Virtual money. Means, yang namanya PT Gojek itu berarti, dia masuk ke payment system. That's why Singapore kepingin. Karenanya Sintel setuju, 35% ikut. 65% itu punya telkom. Singapore setuju, karena dia akan masuk ke payment system. Anda tahu apa artinya? Ketika yang namanya sebuah perusahaan besar, dengan volume besar, lewat Tokopedia, lewat Gojek, dan macam-macam termasuk transaksi lainnya, besar-membesar, payment systemnya. Apa yang terjadi dari beli? Bank sentral tersaingi dalam kerangka payment system. Berarti pukul 2. Nilai tukar dan payment system. Itu yang saya risaukan. Jadi bukan dalam kerangka macam-macam. Justru, saya ngeliatnya, hei asik. Ini bukan omongan saya baru. Segelintir orang memang yang kebetulan mengerti bahwa beyond the Gojek itu adalah soal payment system. Itu loh. Di belakang Gojek itu adalah soal sistem pembayaran. Dan kalau soal sistem pembayaran, dalam bahasa akademiknya, central banking shadow. artinya mereka akan memainkan perang central banking shadow. Kenapa Singapura berkepentingan? Karena Singapura pemberi pinjaman terbesar di Indonesia. Singapura perlu mendiktei Indonesia. Dia masuk kelihatan pinjaman, dia masuk kelihatan korporasi, masuk di Laut 5I. Posisinya. Itu kejadiannya. Posisinya. Nah, dalam kerangka itu, Singapura pernah merasa perlu, makin kuat menencapkan kukunya. Ya sudah. Dalam kerangka IT, Singapura juga sudah menggeser diri perannya sebagai hub IT. Ya sudah. Hub payment system, ya sudah. Masuk. Gak bangga. Biar dari Gojek bersama yang namanya posisi itu, kan softbank. Kan softbank. Softbank siapa? Jepang. Jadi, kita gak bisa ngelihat sesederhana seperti penjelasan tadi. Ada konstruksi besar, dimana posisi dalam pandangan saya, dalam pandangan saya, soal akhirnya itungan payment system di Indonesia, sistem pembayaran Indonesia, itu Indonesia akan terkena terdiktir. Sementara ini memang payment system kita masih utuh. Karena masih tetap di bawah BI. Tapi dalam kerangka IT, apalagi BI sudah masuk ke digital banking, currency posisinya, hati-hati kita di sini. Kita ngelihatnya. Saya tertarik di sini karena, saya, saya orang pertama yang sibuk-sibuk bicara kayak gini, dan orang lain masih belum mengerti tentang di belakang digital currency ini, kayak apa, dan konstruksi dengan yang namanya payment system. Kemudian tadi saya menjawab sedikit sama ini ya, Bang Sandunurci. Ya itu. Semua asing mencoba masuk ke Gojek itu. Terus kita biarkan aja. Ya harus kita harus masuk. Daripada data-data itu dan payment tadi itu nanti diambil alih oleh asing semua, kalau nggak mau kita harus masuk. Kalau nggak, kalau nggak menarik, asing nggak akan masuk. Makanya kita harus masuk juga. Toh kita juga bisa masuk, kenapa nggak? Makanya kita masuk. Ya, kita harus masuk. Kalau nanti dimiliki asing semua ini. Data-data dan payment itu dimiliki asing semua. Makanya kita harus masuk ke dalam itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!